Teori, 6 karakter One Piece yang mungkin bisa mengalahkan Golde Roger Golde Roger adalah salah satu tokoh terkuat di sejarah One Piece. Dialah sang raja bajak laut. Hanya dia dan kelompoknya yang sejauh ini bisa mencapai love tale. Dari segi kekuatan dia juga bisa melawan Sirohige Prima. Kira-kira siapa karakter One Piece yang mungkin mengalahkan Golde Roger? Inilah beberapa yang saya rasa bisa. Karakter-karakter yang saya masukkan ini adalah yang memang sudah beraktifitas ketika Golde Roger masih berlayar. 1. Rockste Sebek Sebek disebut-sebut sebagai rival dari Golde Roger dulu. Untuk mengalahkannya, tampaknya angkatan laut, dipimpin Garb, dan Golde Roger harus bekerja sama di God Valley. Kekuatan Sebek mungkin memang masih misterius. Tapi mengingat reputasinya sedahsyat itu, dia bisa jadi memang mampu mengalahkan Roger. 2. Sirohige di usia Prima Sirohige di era Marineford sudah tua dan sakit, tapi dia masih bisa menciptakan kerusakan dahsyat. Saat Roger masih hidup, Sirohige terbilang masih Prima. Roger dan Sirohige di masa itu pun pernah baku hantam, seperti yang terlihat di bab 966. Pertarungan Sirohige dan Roger berujung seimbang. Pertempuran antara dua kelompok itu berlangsung tiga hari tiga malam, lalu berakhir dengan damai. Saya rasa sih jika Sirohige dan Roger beneran fokus bertarung sampai menang, keduanya sama-sama berpotensi untuk mengalahkan satu sama lain, saking seimbangnya mereka. Jadi Sirohige termasuk yang berpeluang bisa mengalahkan Golde Roger. 3. Monkey D. Garb di usia Prima Garb dikenal sebagai angkatan laut yang beberapa kali menyudutkan Golde Roger. Roger pun begitu respek pada Garb. Uniknya, di kilas balik bab 551, Roger mengakui dia mempercayai Garb seperti anggota krunya sendiri karena mereka sering bertarung. Jadi Garb di usia Prima sepertinya adalah salah satu karakter yang bisa saja menjatuhkan Roger jika mereka berduel serius. 4. Sengoku di usia Prima Sengoku termasuk angkatan laut yang direspek oleh Golde Roger. Ini terasa di bab 965, di mana Roger bilang ke angkatan laut yang baru dia kalahkan untuk setidaknya membawa Sengoku atau Garb. Yang lainnya kurang asyik bagi dia. Sengoku sih memang terasa sangat kuat. Duo dia dan Garb dulu mampu mengalahkan petarung seperti Siki. Jadi Sengoku pun terasa sebagai salah satu karakter yang mungkin bisa mengalahkan Golde Roger. Terutama kalau Sengoku melawan Roger bersama Garb. 5. Kaido yang sudah makan WoWonomi, model, Shiryu Roger sepertinya adalah salah satu karakter yang diakui Kaido mampu menghadapinya. Wajah dia termasuk yang dibayangkan Kaido di bab 1001. Belum diketahui apakah Roger pernah melawan Kaido atau tidak semasa Kaido menjadi anggota ROX. Yang jelas, Kaido baru makan WoWonomi, model, Shiryu setelah kelompok ROX runtuh. 10 tahun setelah insiden God Valley, Kaido menjelma menjadi perwujudan kekuatan, kalau menurut Kurozuni Higurashi di kilas balik bab 1049. Namun sepertinya si Roger tidak pernah melawan Kaido yang sudah perkasa ini. 6. Dracul Mihawk Dracul Mihawk adalah sosok yang kemudian menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Bahkan di usia muda pun dia sudah mengukir namanya. Patut diperhatikan, dalam V-FRECARD, One Piece Visual Dictionary, Mihawk ditulis sudah terkenal sejak sebelum Grid Pirate Era. Grid Pirate Era dimulainya ya setelah eksekusi Roger. Saat Roger dieksekusi, Mihawk muda termasuk yang menyaksikannya. Apakah di masa lalu Mihawk pernah melawan Roger? Itu tidak diketahui. Tapi menarik sebenarnya, membayangkan gimana jadinya kalau Mihawk yang sekarang melawan Golder Roger. Roger soalnya pengguna pedang juga. Nah, itu teori saya soal 6 karakter One Piece yang mungkin bisa kalahkan Golder Roger. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax